Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'ad Sebagai umat beragama, rasanya tak ada yang lebih baik kita ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa menikmati cahaya iman, insan dan juga islam Selawat serta salam pun, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti oleh kaum muslimin di seluruh dunia Karena luasnya berkah dan pengampunan yang Allah berikan kepada hambanya di bulan yang penuh kemuliaan tersebut Bulan Ramadan memiliki banyak sekali keistimewaan Salah satunya ialah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran di mana berkepatan dengan malam 17 Ramadan Hingga sampailah kita di topik yang akan saya sampaikan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Bulan Ramadan identik dengan Al-Quran, satu-satunya bulan yang disebutkan dan dikirmankan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran Bulan Ramadan yang di dalamnya kami turunkan kitab suci Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi sekalian manusia Bagaimana yang Allah firmankan di Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 Artinya, bulan Ramadan yang di dalamnya kami turunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia Sekaligus menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk untuk membedakan yang hak dan yang batil Al-Quran merupakan mugizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung dan akan terus nampak hingga akhir zaman kelak Keberkahannya terus mengalir dan tak akan pernah terputus Sebuah kitab suci yang akan membimbing seorang muslim untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pendoman di kehidupan sehari-hari Maka Al-Quran akan datang sebagai cahaya dan syafaat di hari kiamat kelak Membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan Di antaranya ialah Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan yang kita lakukan Agar kita sebagai hambanya selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran pada bulan Ramadan maka baginya satu kebaikan Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim satu huruf Tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf Sudah semestinya kita memuliakan bulan yang mulia ini dengan Al-Quran yang mulia Mentadaburi, memahami maknanya, serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari Dari hadis di atas kita juga dapat menyimpulkan bahwa Allah sangat memuliakan bulan suci Ramadan Allah memberikan ganjaran pahala yang sangat luar biasa kepada hambanya Agar kita senantiasa melakukan amalan-amalan baik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Al-Quran akan menjadi cahaya dan syafat di hari kiamat kelak dan penolong dari gelapnya alam kubur Maka hendaknya kita mengamalkan dan memuliakan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran yang mulia Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan cahaya dan syafat di hari kiamat kelak Amin, amin ya Rabbal Alamin Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!